Halo sahabat Kebun Hijau Kali ini saya akan berbagi tips ya Kami akan mencoba memupuk ya Memupuk pohon jeruk Dengan studi kasusnya adalah pada jeruk BW ya Nah kami akan mencoba memupuk dengan kotoran kambing Atau bahasa ilmiahnya adalah serintil Nah ini adalah saya akan memupuk dengan Sebanyak 1 ember ya Oke silahkan Nah ini kita aplikasikan memutar ya Mengelilingi pohon jeruk Nah seperti ini ya Jadi ini adalah pupuk kandang ya Jadi kotoran kambing yang sudah kami diamkan ya Jadi ini bukan kotoran kambing basah Tapi kotoran kambing yang kami pakai adalah Kotoran kambing yang sudah kering Yang sudah kami diamkan di Apa Udara terbuka sekitar 2 minggu ya Sampai 1 bulan ya Supaya menjaga Apa namanya Kadar dari Amoniaknya ya Jadi Biar supaya di dalam pohon tidak Panas Nah setelah kita ini harus kita Cangkulin ya Supaya Tercampur dengan Tanah Karena kalau di kebun Biasanya kan Ada ayam Jadi takutnya Di ekor-ekor ayam Oke seperti itu Habis sana Habis disana Lihat sana Nah ini jeruknya habis ya Lea Iya eh Cepat lihat sini Nah itu yang Punya pohon jeruk itu Mas Hafiz Namanya ya Senyum dong Nah ini adalah Jeruk BW ya Jeruk BW Umurnya sekitar Sekarang ini 9 bulan ya Ini ya 9 bulanan ya Jadi Ini sekitar umurnya 9 bulan Nah ini ya Sudah Tingginya sudah hampir 2 meter ya Ini ya Nah seperti ini ya Nah Mudah-mudahan bermanfaat ya Jadi Anda Harus Menggunakan Pupuk kandang Yang sudah di Angin-anginkan ya Dan jangan Menggunakan Pupuk kandang Jenis kotoran Sapi ya Karena kotoran sapi itu Disenyalir Banyak jamurnya ya Kecuali Anda sudah Mencampurnya Dengan dulumit ya Tapi kalau Pupuk kandang Dari kotoran kambing Itu insya Allah Lebih aman ya Oke Seperti itu ya Sampai jumpa lagi ya Dari kebun hijau Selamat bertani Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati